Dulu saya sebagai tour guide itu sudah malang melintang kemana-mana. Setelah itu lockdown, pandemi corona dan lockdown. Dan usaha saya mau tidak mau mati suri. Dan akhirnya saya membuka usaha nasi pecel dengan konsep jadul atau makanan-makanan yang tradisional. Dulu saya sebagai tour guide itu sudah malang melintang kemana-mana. Terutama spesialisasi saya adalah guide trekking atau naik gunung. Dan sejak tahun 1988. Saya itu bulan Maret tahun 2020 itu masih handle tamu orang Jerman di daerah Banyuwangi. Setelah itu lockdown, pandemi corona dan lockdown. Dan usaha saya mau tidak mau mati suri. Akhirnya saya dengan istri dan keluarga dan juga emak saya berdiskusi bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup. Dan akhirnya saya membuka usaha nasi pecel dengan konsep jadul atau makanan-makanan yang tradisional. Dulu saya sebelum mempunyai kontraan warung ini, saya punya meja kecil yang di depan depan orang. Yang bukanya cuma pagi sampai jam setengah sebelah siang. Tapi lambat laun saya telaten, kemudian banyak customer yang berbagai etnik datang ke saya, ke warung saya. Dan itu suatu berkah buat saya. Dan akhirnya saya berani untuk mengontrak sebuah warung. Dan sampai sekarang, sampai sekarang saya tempatin. Dan Alhamdulillah, walaupun di masa pandemi ini masih banyak pelanggan yang datang. Untuk di warung ini saya ada empat karyawan, yaitu termasuk dibantu oleh anak saya. Karena pandemi dia tidak kuliah, dan kebetulan pelanggan juga banyak, terutama di hari-hari libur. Yang orang-orang yang suka olahraga, bersepeda, biasanya sarapannya di warung saya. Saya ketemu salah satu pecel yang saya lihat secara tempatnya juga bersih, di pinggir jalan. Terus kemudian yang uniknya lagi, yang jual itu sepuh banget. Jadi dalam kondisi sepuh seperti itu, yang non-cewu ya, agak bongkok-bongkok seperti itu aja, semangat jualnya masih sangat tinggi sekali. Semoga usaha ini bisa membawa berkah pada keluarga saya, karyawan-karyawan saya, juga teman-teman saya. Dan yang terpenting di masa pandemi ini, kita lebih bekerja keras, kreatif, dan berani berubah. Terima kasih telah menonton!